Ini adalah birul azim, ada birul syifa, ada birul roha, ada birul azim, ada birul azak. Nah ini salah satu birul azim, ini adalah sumur yang dahulunya beracun. Nanti kita makan basuh. Alhamdulillah. Kalau ijana arah kumpulnya. Alhamdulillah, ini airnya sahabat. Ini apa pahamnya? Ini walaupun musim kering, dia tetap berairi. Ini adalah salah satu masjid yang pernah disolati oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban jika, selamat datang semuanya di rumahnya sahabat salam. Dan di kesempatan pagi hari ini, saya bersama rombongan jamaah rapido wisata. Masya Allah. Kita posisinya ada di Jabal Uhud. Nah, kita ke Jabal Uhud terlebih dahulu nih sahabat. Kita akan menapak tilas, mengajak sahabat dan sahabati menapak tilas. Terjadinya perang Uhud yang ada di kota Madinah. Ini Masya Allah, ini adalah Jabal atau gunung yang akan dipindahkan ke syurganya Allah. Semoga sahabat dan sahabati semuanya, para pemirsa yang menyimak video ini, semoga dipertemukan dengan Jabal Uhud baik di dunia ataupun kelak di syurganya Allah. Ini syubahan Allah, karena suasananya, suasana dingin ya cuacanya, cuaca dingin walaupun udah jam setengah sembilan, tapi Masya Allah masih kayak baru habis subuhan ya. Anak-anak pada seneng main burung ini, karena di pagi ini banyak burung yang berterbangan di samping ini. Dan tentunya para sahabat dan sahabati yang pernah berkunjung ke Jabal Uhud, pastinya rindu dengan suasana seperti ini. Semoga Allah tersilkan kembali, bisa sampai ke kota Suci Madinah tul manawarah dan kota Suci Mekah, tentu bisa ziarah di sekitaran kota Suci Madinah. Masya Allah tabarakallah, suasana yang sangat dirindu-rindukan oleh para kaum muslimin, kita khusus para calon jemaah Umroh ini. Dan sebentar lagi kita akan ziarah terlebih dahulu kepada para suhada Uhud yang gugur di medan Uhud ini. Dan sekaligus kita akan menapak tilas bagaimana perjuangan dan perjalanan Rasulullah selama berada di kota Suci Madinah. Dan ini para adik-adik dari jemaah Ravindo ini, lagi asik banget ini Masya Allah. Jadi untuk kalian, para sahabat, ayo bergabung bersama kami yang ingin umroh bersama sahabat salam, bersama Bapak Erick, beliau ada pimpinan dengan jenis teman ini langsung. Kita menunggu sebagian jemaahnya. Sehingga hari ini Allah memperkenankan kita, Allah memberikan kita nirma sehingga kita dapat tertumpul di Jabal Uhud. Kalau Jabal artinya gunung, kalau bahasa Indonesia, tapi orang Saudi menyebut Jabal itu bukit. Nah, tadi sudah sebagian dijelaskan sama Ustaz Salam, kalau kita telah daripada sejarah, sebenarnya perang Uhud ini adalah perang dendam. Bukan perang antar agama, bukan perang antar kabilah, tapi lebih kepada perang dendam. Tahu yang namanya Hindun? Tahu Hindun? Hindun itu, bapaknya dibunuh saat perang Badar. Mari kita datang ke Badar. Awal perang yang dipimpin oleh Rasulullah adalah perang Badar. Dimana kemarin kita sudah mengunjungi. Selanjutnya, perang kedua yang dipimpin oleh Rasulullah adalah perang Uhud. Uhud ini berkesengambungan antara Badar perang pertama yang dipimpin oleh Rasulullah di tahun ke-2 Hijriah. Lalu setahun kemudian, di tahun ke-3 Hijriah terjadilah perang besar di Jabal Uhud. Sebenarnya, strategi daripada orang-orang muslim tadinya ingin melakukan peperangan itu di dalam kota, di kota Madinah. Maka tadi kata Ustaz Salam itu ada perpecahan. Ada dua kabilah terpecahan yang tadi awalnya seribu, seribu itu total kafalerinya sekitar 300, infantrinya ada sekitar 700. Tapi kebanyakan infantrinya itu 300 keluar. Pulang lagi ke kota, ke Madinah. Terjadi peperangnya di sini, persis di depan ibu berdiri ini, di sini yang terjadi peperangannya. Nah, saya sampaikan bahwa, kalau kita melihat dari patut-patutnya, perang itu berjumpul daripada... Masya Allah Allah, Barak Allah. Assalamualaikumussalam. Kaujahnya mulai panas ya, Alhamdulillah sehat. Siti Muzaymah. Siti Muzaymah. Bagi saya, untuk melihat setetes darah Muhammad yang jatuh ke bumi. Antum tau, di sini, di sini, saat Rasulullah habis, saat Rasulullah terluka berat di sini, Rasulullah temung-gagak darahnya. Agar tidak menetes ke bumi. Kata Malaikat Jibril, saat dia turun, seandainya ya Muhammad, satu tetes darah, kamu saja menetes ke sini, akan saya hancurkan ini semuanya. Kata, Malaikat Jibril, maka saking cintanya Nabi Muhammad, bukan hanya kepada umat Rasulullah, kepada sebuahnya, kepada Kabir Quraish pun. Dijaga itu darahnya, dengan kain sordannya, akan saya menetes ke tanah. Seandainya itu menetes ke tanah, habiskan. Diberangus sama Malaikat Jibril. Itu yang luar biasanya, sejarah daripada Uhud. Ini di sebelah kita ada Jabal Uhud namanya. Ini sebenarnya, semuanya Jabal Uhud, tapi yang diyakinya adalah ini. Yang dicintai oleh Rasulullah s.w. Ahadu min jibalul hujah, nah ku'uhud. Satu daripada beberapa gunung yang ada di surga, nanti adalah Jabal Uhud. Kita sudah kematan berusia, salah satu tempat yang insyaAllah ada di surga adalah matang berusia. Dan dua, ada Uhud. InsyaAllah kita sudah bertemu, kemudian kita masuk surga. Nanti di Mekah juga kita akan ketemu, Masjidil Haram dan lain sebagainya. Jadi dari sini, kita banyak ambil pelajaran. Jangan tamak hidupnya. Jangan ria, jangan sombong, jangan takabur. Jangan tamak atau apa, jangan rakus. Dan selalu mengikuti perintah kepada pemimpin yang solid, pemimpin yang baik. Jangan Anda bertindak tanpa perintah daripada pemimpin yang tidak baik. Seandainya waktu itu, para pemanah mengikuti perintah Rasulullah SAW, peperangan kedua itu sudah pasti dimenangkan oleh Islam. Dan semakin besar Islam, seandainya waktu itu mengikuti perintah Rasulullah SAW. Ini Bukit Pemana, ini Jabal Uhud. Ini adalah makam syuhada Uhud. Totalnya ada 70 orang syahid di sini. Dan 7 adalah syahid di Uhud. Jadi totalnya di dalam ada 77 syahid. Bagaimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Dan sekarang sahabat salam bersama Jemaah Rafindo wisata. Setelah dari Jabal Uhud ya, kita langsung masuk ke Bikrul Hajim. Jadi salah satu sumur sejarah yang ada di kota Suci Madinah. Dan Alhamdulillah hari ini sahabat salam bisa berkunjung. Wih, Masya Allah. Tuh, bercocok tanam loh sahabat. Hijau ya, subhanallah. Tuh, penghijauan yang ada di sekitaran kota Suci Madinah ini. Subhanallah. Dan kita mau masuk di Bikrul Hajim ini sahabat. Punya nilai sejarah penting. Dimana air sumur ini pernah diludahi oleh baginda Rasul. Dan kita mau masuk dulu sahabat. Dan ini sahabat salam baru pertama kali. Masya Allah kebarukallah. Masya Allah ya. Oh, ada buah zaitun. Ada pohon zaitun nih. Ya. Hah? Ini? Ya. Ya. Oh, ada gak airnya saya? Ada. Masya Allah. Oke, ibu. Mana yang lainnya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah birul azim. Ada birul syifa, ada birul roha, ada birul azim, ada birul azak. Nah, ini salah satu birul azim. Ini adalah sumur yang dahulunya beracun. Saat Rasulullah s.a.w. datang ke sini, lalu diludahi, hilang racun itu. Sampai sekarang bisa dikonsumsi. Kalau antum. Ini rasanya mirip dengan rasa zam-zam nih. Sama dengan rasa zam-zam. Ambil airnya. Mau dibawa di botol silahkan. Terus, ambil. Kalau mau sholat, ambil wudhu. Sholatnya di sini. Ini adalah Masjid An-Nur. Masjid An-Nur. Dia tidak ada atapnya. Jadi, yang masih punya wudhu, silahkan sholat duha di sini. Yang mau wudhu, silahkan di sini. Silahkan. Iya, duha nih, duha. InsyaAllah pasalannya soal duha. Ya, Alhamdulillah kita bisa. Ya, mau sholat duhu. Kalau mau turun ke bawah, MasyaAllah. Mana bidadari? MasyaAllah ta'baruk Allah ini. Oh, kita mau kesemsi. Tempat yang gersang dan ini seumurnya. Ini rasanya mirip rasa ini. Dalam nggak ya? Oh, nggak dalam loh, sahabat. MasyaAllah baru-baru terus mengalir, sahabat. Ini air baso, Mas. Masihnya kita makan baso. MasyaAllah. Bismillah. Ini airnya, sahabat. Dan arah panggungnya. Ini airnya, ini airnya. Airnya terus mengalir. Uh, jirniah. Ayo, yang punya. Dan ini sahabat kalam baru pertama kali. Yang belum punya, beli. Kita mau ngisi dulu, sahabat. Kepala aja, Mas. Berlomba-lomba untuk mengisi. Baru ikan goreng. Awan nasi. Ayo, punya dede. Saya, saya isiin. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Minta, minta. Saya duluan, saya duluan. Saya yang pertama. Kok saya yang... Bismillahirmanirah. Bismillahirmanirah. Bismillahirah. Allah, Mas. Saudara-saudara. Mohamad. Moga mudahan dapat keberkahan. Amin. Semoga menjadi syifa, menjadi obat. Untuk seluruh para. Ya, sahabat. Ini yang bawel biasanya, Ustaz. Kalau kata Ustaz, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini para. Ayuh. Ketawa. Ini para. Masya Allah, Masya Allah. Ini walaupun musim kering, dia tetap berairi. Iya. Ya. Nah, awas kalau di sini, Pak. Jangan. Siapa? Para ajamah dari Rafiq. Alhamdulillah, berkesempatan. Bisa berkunjung ke Bi'ru'l Hajim. Ini ada pada beledek. Ini ada ambil air. Nah, ambil keberkahan. Ambil keberkahan dari sumur Bi'ru'l Hajim ini, Masya Allah. Dan ini masih menggunakan itu ya, kerek ya. Siapa bahasa kita juga? Kerekan? Kerekan. Iya, kerekan. Kerekan. Zaman-zaman dulu. Saya lama disipon, jadi kurang pangan. Ini di kota Madinah dan lokasinya itu dekat bawah. Jadi bagi kalian semua, para sahabat dan sahabati semuanya, ini sangat rekomendasi banget bagi kalian yang mau berkunjung ke Bi'ru'l Hajim ataupun sumur-sumur bersejarah yang ada di sekitaran kota Madinah. Jadi kalau mungkin ada sebagian sahabat yang sumur ada Bi'ru'l-Adha, Bi'ru'l-Roha, ada yang di Kuba, di Badar. Ini akan sholat duha terlebih dahulu, selain mereka mengambil air di Bi'ru'l-Roha, dan juga di sekitaran ini, para jemaah mengambil air dan sholat di sini. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa ini, sahabat. Subhanallah. Nah, sahabat, kita saat ini mau masuk ke masjid bersejarah yang ada di kota Madinah juga ini, yaitu namanya Masjid Al-Nur ya. Ini adalah salah satu masjid yang pernah disolati oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Dan di depan ini adalah sumurnya. Masya Allah. Ini para jemaah. Masih sholat duha ya, sebagian Masya Allah. Dan memang ini langsung beratap langit ya, karena memang di sini tidak ada atapnya nih. Masya Allah. Ayo yang sudah langsung keluar. Nih, karena udah siang. Dan serambinya, serambi pepohonan semua ya. Masya Allah. Ustaz. Mohon doanya dong untuk seluruh para pemirsa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat yang bersajab. Musalah yang pernah disolati oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Sumur azim yang pernah disinggahi oleh Rasulullah SAW. Dari sini kita berdoa. Anda doakan antum semuanya. Semoga antum menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya Rabb. Jadi peribadi yang salih dan salihah. Ya Allah dan Rasulnya mencintai. Amin. Dan insya Allah untuk men ahli jannah. Ya Rabb, Ya Rabb, wa Meleka Al-Hanmi. Amin. Al-Hadrati Nabi Mustafa SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. terima kasih atas sudah hanya Ustadz semoga dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini masyarakat barok Allah kita sudah selesai mengambil udu cuci muka dan juga semuanya sudah sholat di al-nur ya masjid al-nur terima kasih terima kasih untuk kalian semua para sahabat dan sahabat yang sudah menyimak video ini sampai selesai semoga sahabat semuanya disegerakan Allah bisa datang kembali Bapak udah amin Om Alhamdulillah gimana rasanya segar rasanya beda ya ya kayak ada apa ya pokoknya kayak air jam-jam Masya Allah semoga menjadi syifat menjadi penjembu untuk segala penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita dan semoga disegerakan bisa kembali lagi ke sini amin sehat selalu Bapak ya Masya Allah Oke sahabat terima kasih untuk sahabat dan sahabati semuanya yang sudah menyimak video ini sampai selesai bahwa aku semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah diberikan panjang humor yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya yang punya hutang semoga Allah dikasih hutangnya dan semoga Allah memiliki tangannya kebaik Allah bisa melaksanakan ibadah umat dan haji amin ya Rabbul Alamin Ibn Rasulullah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah